Kesatria baju putih, tek, insin hiap, bagian 34. Omi tohut mudah-mudahan masih ada pohon itu yang berbuah sahut padri tua dan menambahkan. Apabila dia berjodoh makan buah kiyo yap lince lagi, kepandainya pasti pulih. Lo Cheng jadi kini rimba persilatan telah dikuasai butek pe yang dipimpin bulin sem motanya It Sim Sin ni. Ya, Tai Li Lo Cheng mengangguk. Bahkan Kwan Gwe Asyang Khoai juga telah diangkat sebagai tetua di sana, apakah sepasang siluman itu masih hidup It Sim Sin ni tersentak. Kita masih hidup, tentunya mereka pun hidup, Tai Li Lo Cheng tertawa. Memang cuma kita yang panjang umur Lo Cheng bagaimana kepandain Kwan Gwe Asyang Khoai tanya Tan Licu. Tinggi sekali, jawab Tai Li Lo Cheng memberitahukan. Mereka berdua memiliki ilmu Tok In Chiang yang sangat beracun, kalau begitu, Tan Licu menggeleng-gelengkan kepala. Siapa yang mampu melawan bulin sem mot dan Kwan Gwe Asyang Khoai makanya engkau harus tekun belajar Kiyo Yang Sin Kang, ujar Tai Li Lo Cheng sambil memandang It Sim Sin ni. Apakah engkau telah memberikannya Kim Yang Tan, pil emas ya mujarab tentu, It Sim Sin ni mengangguk. Kalau tidak, bagaimana mungkin gak akan berhasil mempelajari Kiyo Yang Sin Kang bagus Tai Li Lo Cheng mangguk-mangguk. Kalau begitu, dua tahun lagi dia sudah boleh memuncul di Rimba Persilatan, benar It Sim Sin ni tersenyum. Oh ya, kapan muridmu akan memuncul di Rimba Persilatan juga harus menunggu dua tahun lagi, tapi, It Sim Sin ni menggeleng-gelengkan kepala. Seandainya muridku bergabung dengan muridmu pun belum tentu mampu melawan bulin sem mot, muridmu cuma melawan Liu Xiaokun, sedangkan kita terpaksa melawan bulin sem mot, lalu siapa yang akan melawan Kwan Gwe Asyang Khoai Sin ni Tai Li Lo Cheng tersenyum. Itu urusan nanti, jadi tidak perlu dibicarakan sekarang. Apabila kepandaian Tio Chia Hyong pulih, semuanya pasti akan beres, tapi, It Sim Sin ni menggeleng-gelengkan kepala. Mungkinkah kepandaian Tio Chia Hyong akan pulih omitohut ucap Tai Li Lo Cheng. Mudah-mudahan berita tentang kematian Tio Chia Hyong sungguh mendukakan para ketua tujuh partai dan kaum bulim lainnya sebaliknya malah sangat mengembirakan golongan hitam. Para ketua tujuh partai menghadiri upacara pemakaman, dan hadir pula kaum bulim lainnya seusai upacara itu, para ketua tujuh partai menuju markas pusat Kepang, kemudian duduk di ruang depan. Omitohut wajah Wikong Tai Su tampak murung sekali. Tak disangka Tio Chia Hyong akan mati, kepala gundul sahut Sem Gan Sien K. Mungkin itu merupakan takdir, omitohut, aku sama sekali tidak menyangka, Tio Chia Hyong, It Hian To Jin menggeleng-gelengkan kepala. Memang sudah nasibnya. Omitohut wikong Tai Su memandang Sem Gan Sien K. Jaga baik-baik Ceng Im, jangan sampai dia mengambil jalan pendek tentu, Sem Gan Sien K. Manggut-manggut. Oh iya, apakah racun yang mengidap dalam tubuh kalian telah punah belum? Hwi Hong Tai Su menghela nafas. Mungkin selamanya kita akan kehilangan lawakang, sungguh keterlaluan bulim Sem Mo itu ujar Hwi Lyong Sin Kiam, ketua partai HW Asan mereka melepaskan kita, tapi tidak memberikan obat pembunah racun itu. Bukan hanya keterlaluan, bahkan bulim Sem Mo pun kejam sekali, wih yang cincin menghela nafas. Mereka bilang hanya memusnahkan kepandayan Tio Chiehiong, namun buktinya Tio Chiehiong telah mati, mereka bercakap-cakap dengan wajah murung, setelah itu para ketua tujuh partai berpamit. Berselang beberapa saat, munculah Lim Ceng Im, Lam Kiong Diyeliong, Toan Wiekie, Toan Piklian dan Gou Sian Eng, yang semuanya tampak murung. Ayah ujar Gou Sian Eng memberitahukan pada Gou Hwihon Tiong. Kami sudah berunding, besok pagi akan berangkat ke Taili, baiklah, Gou Hwihon Tiong manggut-manggut dan berpesan. Kalian harus hati-hati ya, ayah, mudah-mudahan tak ada gangguan dalam perjalanan, ujar Sem Gan Sien Kee. Karena kalian kembali ke Taili, sedangkan Butek Pai telah menguas air rimba persilatan, tentunya tidak akan mengganggu kalian, benar, Kim Siaw Siuseng manggut-manggut. Ayah, bisik Gou Sian Eng. Apabila kakak Hiong telah muncul kelak tolong beritahukan kepada kami NG Gou Hwihon Tiong menganggut. Ingat, sebelum rimba persilatan Tiong Gou An Aman, kalian jangan kemarin ya, ayah, Gou Sian Eng menganggut. Sampaikan salam kami kepada Tuan Hang Ye dan Hu Jin pesan Gou Hwihon Tiong. Gou Sian Eng menganggut lagi, kemudian mendekati Lim Cheng In yang menangis terisak-isak. Kakak Im, jangan menangis kakak Hiong pasti kembali kelak ujar Gou Sian Eng menghiburnya. Adik Sian Eng Lim Cheng In menatapnya dengan air berlinang-linang. Kalian sungguh bahagia, tak pernah mengalami suatu apapun sebaliknya aku dan kakak Hiong selalu mengalami percobaan-percobaan berat. Kakak Im Gong Sian Eng tersenyum. Setelah kakak Hiong kembali kelak, kalian pasti hidup bahagia, siapa tahu akan muncul percobaan berat lagi Lim Cheng In menghela nafas panjang. Tidak mungkin sebab kali ini merupakan percobaan yang paling berat. Apabila Chiai Hiong kembali, berarti sudah tidak ada percobaan lagi. Percayalah selatu antik lian. Lim Cheng In menganggut. A-a-a-ah kakak Hiong, kino markas Butek Pei yang terletak di dalam gua sudah bukan merupakan tempat rahasia lagi. Banyak golongan hitam bergabung dengan partai tersebut, sehingga membuat Butek Pei semakin kuat. Ketika mendengar berita tentang kematian Tio Chiai Hiong, Bulim Sem Mo, Ang Bin Satsin, Kuan Gwe Asyang Koei dan Liu Xiaorong terus tertawa gembira. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, seusai tertawa, Teng Ha-ai Lomo pun berkata. Tidak disangka Tio Chiai Hiong akan mati, seharusnya dia hidup tersiksa benar, Tian Mo manggut-manggut. Kita bermaksud membuatnya cacat seumur hidup, tapi dia malah mati, kini siapa yang mampu melawan kita? Hihihi Temu tertawa terkekeh. Butek Pei telah berkuasa di Rimba Persilatan, ini merupakan sejarah baru, ada baiknya juga Tio Chiai Hiong mati, itulah contoh bagi kaum mulim yang berani menentang kita, ujar siluman kurus. Tidak salah, sahut siluman gemuk sambil tertawa gembira. Oh iya, menurutku alangkah baiknya kita undang ketua tujuh partai kemari, termasuk partai pengemis, untuk apa mengundang mereka kemari? Tanya siluman kurus. Bukankah tubuh mereka masih mengidap racun siluman gemuk? Balik bertanya sambil memandang bulim senmu. Betul, Teng Ha-ai Lomo mengangguk. Apakah engkau punya suatu ide siluman gemuk mengangguk? Setelah kita undang kemari, mereka kita beri obat pembunah racun itu. Tapi mereka semua harus di bawah perintah Butek Pei, kalau mereka berani menentang, habiskan saja benar, Teng Ha-ai Lomo tertawa gelak. Artinya Butek Pei memperlihatkan kekuatan, kalau tujuh partai besar berikut Kepang berada di bawah kekuasaan Butek Pei, berarti Butek Pei sebagai partai nomor satu dalam merimba persilatan, partai yang paling jaya masa kini dan selanjutnya, ujar siluman gemuk. Tentunya merupakan sejarah baru yang tak terlupakan dirimba persilatan, ha-ha-ha Teng Ha-ai Lomo tertawa gelak. Baiklah. Kalau begitu kapan kita undang partai-partai itu sepuluh hari kemudian sebab kita harus ada persiapan untuk menyelenggarakan berbagai acara, jawab siluman gemuk. Acara apa tanya Tian Mo? Tari-tarian dan lain sebagainya. Menyenangkan, kan sahut siluman gemuk sambil tertawa terkekeh. Siapa yang tertarik, boleh menjadi anggota Butek Pei, benar, siluman kurus tertawa gembira. Ha-ha-ha, Bulim Sam Mo dan lainnya juga ikut tertawa, sehingga terdengarlah suara yang riuh gemuruh sepuluh hari kemudian, tujuh partai besar berikut Kei Pang telah menerima kartu undangan dari Butek Pei, bahwa pada tanggal 15, para ketua harus hadir di markas partai tersebut. Heran Sam Gan Sin Kei mengerutkan kening. Karena Butek Pei mengundang semua ketua partai tidak mungkin Butek Pei akan membunuh kita. Kupikir, ujar Kim Xiao Su Seng. Tentu Bulim Sam Mo ingin mengumumkan sesuatu, apa yang akan mereka umumkan tanya Tul Hun Lo Jin. Mana tahu sahut Kim Xiao Su Seng. Tapi tidak apa-apa, kita hadir saja kalau tidak kita semua malah akan celaka, tidak disangka, Lim Peng Heng menghela nafas panjang. Kei Pang dan tujuh partai besar akan menjadi begini, heto meter dengus Sam Gan Sin Kei. Kejayaan Butek Pei tidak akan bertahan lama, percayalah namun untuk sementara ini, kita harus bersabar hingga Tio Chiehiong muncul. Pengemis bau Kim Xiao Su Seng menatapnya. Apakah engkau yakin Tio Chiehiong akan kembali tanpa cacat terus terang, aku berfirasat, kepandaian Tio Chiehiong akan pulih seperti sedia kata, sahut Sam Gan Sin Kei. Pengemis bau Tui Hun Lo Jin memandangnya dengan metel, tak berkedip. Bagaimana engkau bisa berfirasat begitu entahlah, Sam Gan Sin Kei menggelengkan kepala. Tapi aku masih ingat akan pesan tertulis dari orang yang membawa pergi Tio Chiehiong. Bukankah kita disuruh bersabar? Nah, orang itu pasti bisa menyembuhkan Tio Chiehiong, kalau dipikir-pikir memang ada benarnya juga, Tui Hun Lo Jin manggut-manggut. Hanya saja kita tidak bisa menduga siapa orang itu, jadi kakak Hiong pasti akan kembali tanya Lim Cheng Im agak tenang. Ya, Sam Gan Sin Kei menganggut. Karena itu, engkau harus tabah, tenang dan sabar, kakek bolehkah aku ikut ke markas Butek Pei tanya Lim Cheng Im lagi. Jangan Sam Gan Sin Kei menggelengkan kepala. Engkau harus tetap di sini, tidak boleh kemana-mana, ya, Lim Cheng Im menganggut. Nak Lim Peng Heng memandang putrinya. Berjanjilah engkau tidak akan kemana-mana, ya. Ayah, aku tidak akan kemana-mana, ayah harus percaya ujar Lim Cheng Im berjanji. Lim Peng Heng manggut-manggut. Pada tanggal 15, Bulim Ji Hie, Tui Hun Lo Jin, Lim Peng Heng, Gow Hon Tiong, para ketua tujuh partai dan kaum bolongan hitam telah hadir di markas Butek Pei. Beberapa anggota Butek Pei tampak sibuk menyuguhkan berbagai macam makanan dan minuman. Berselang beberapa saat kemudian, barulah Bulim Sem Mo, Kuan Gwe Asyang Koai, Ang Bin Setsin dan Liu Xiaokun berjalan keluar lalu duduk. Selamat datang, selamat datang ucap Teng Hai Lomo sambil tertawa terbahak-bahak. Para hadirin diam saja, karena tidak tahu harus mengucapkan apa. Setelah Husai tertawa, Teng Hai Lomo berkata lagi dengan suara lantang. Hari ini kami mengundang kalian semua kemari, karena kami ingin memberitahukan sesuatu lanjut Teng Hai Lomo dengan wajah berubah serius. Yaitu pada hari ini kami akan memberikan obat penawar racun mendengar ucapan itu, Bulim Ji Hie dan lain-lainnya saling memandang, karena merupakan hal yang sungguh di luar dugaan. Xiaokun ujar Teng Hai Lomo. Berilah mereka obat penawar racun ya, Guru, Sahut Liu Xiaokun sambil memberi hormat. Kemudian mulai membagi-bagikan obat penawar racun kepada Bulim Ji Hie dan lain-lainnya. Setelah membagi-bagikan obat penawar racun, Liu Xiaokun kembali duduk dengan sikap angkuh. Terima kasih, Ketua Butek Pei ucap Bulim Ji Hie dan lain-lainnya. Hahaha Teng Ihai Lomo tertawa gelat setelah kalian makan obat itu, Liu Kang kalian akan pulih seperti semula, terima kasih ucap Sen Gansien Kee dan bertanya. Sebetulnya ada apa kalian mengundang kami kemari sudah pasti ada sebabnya, Sahut Teng Mo. Dapatkah dijelaskan tanya Kim Xiaosu Seng? Kami mengundang kalian kemari, karena kami ingin memberikan obat penawar racun untuk kalian, dan itu telah kami laksanakan, Sahut Teng Mo. Terima kasih ucap Kim Xiaosu Seng. Tentunya bukan khusus untuk itu, pasti masih ada urusan lain, betul, Teng Hai Lomo manggut-manggut. Apa urusan itu tanya Sen Gansien Kee? Hahaha Siluman gemuk tertawa gelat. Mulai hari ini, Kee Pang dan tujuh partai besar lainnya harus di bawah kekuasaan Butek Pei. Siapa yang berani menentang, pasti kami basmi sambung Siluman kurus sambil tertawa dingin. Bagaimana? Kalian setuju Bu Lin Ji Hie, Tui Hun Lo Jin, Lim Peng Heng dan Goui Hon Tiong saling memandang, kemudian mereka memandang para ketua tujuh partai sambil memberi isyarat setelah itu, mereka menyahut serentak. Setuju, bagus-bagus Siluman kurus tertawa. Kalian memang tahu diri. Kalau tidak pasti kalian pasti musnah, mulai hari ini Kee Pang dan tujuh partai besar lainnya harus di bawah perintah Butek Pei. Partai mana berani membangkang, pasti dibasmi, sambung Siluman gemuk. Bu Lin Ji Hie dan lain-lainnya gusar sekali dalam hati, namun mereka tetap bersabar. Kami pun sudah tahu, ujar Teng Hai Lomo sambil memandang Bu Lin Ji Hie. Lam Kiong Hu Jin, Lam Kiong Wie Liong, Toan Wie Kie, Toan Pek Lian dan Gou Sian yang telah berangkat ke Tai Li. Karena itu, kami mengutus seseorang untuk menyusul mereka, apa Sem Gan Sien Kere Sentak? Kalian mengutus seseorang untuk mencelakai mereka tentu tidak? Sahut Teng Hai Lomo sambil tertawa. Kami mengutus seseorang untuk menyerahkan obat penawar racun kepada mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin iwakang mereka bisa pulih? Oh, Sem Gan Sien Kee menarik nafas lega. Oh ya Teng Hai Lomo menatap Sem Gan Sien Kee seraya berkata. Semua markas besar Kee Pang harus diserahkan kepada Bu Tek Pai, dan para anggota Kee Pang disana dipindahkan ke markas pusat saja apa Sem Gan Sien Kee terdelalak. Karena markas cabang Kee Pang akan kami jadikan markas cabang Bu Tek Pai Sien Kee, engkau tidak setuju kami harus berunding sebentar, sahut Sem Gan Sien Kee, lalu bertanya kepada Oling Pang Heng. Bagaimana? Engkau bersedia menyerahkan semua markas cabang Kee Pang kepada Bu Tek Pai tidak apa-apa, jawab Lim Pang Heng. Kita serahkan saja baiklah, Sem Gan Sien Kee memandang Teng Hai Lomo. Dalam waktu tiga hari, kami pasti mengosongkan semua markas cabang Kee Pang. Terima kasih atas pengertianmu ucap Teng Hai Lomo sambil tertawa gembira. Hahaha mulai hari ini, Bu Tek Pai sebagai partai nomor satu di Rimba Persilatan, sekaligus sebagai pemimpin Rimba Persilatan pula hidup Bu Tek Pai hidup Bu Tek Pai hidup Bu Tek Pai, seru para anggota sambil bertepuk-tepuk tangan, sehingga ruangan itu jadi riuh gemuruh. Hahaha hiihi Bu Linsen Mo, Kuan Gwe Asyang Koai, Ang Bin Satsin, dan Liu Xiaokun terus tertawa terbahak-bahak. Acara yang mengasyikan akan sebera dimulai, ujar Teng Hai Lomo dengan suara lantang, kemudian bertepuk tangan tiga kali. Kemudian munculah para pemain musik dan para penari yang terdiri dari kaum wanita cantik setelah mereka memberi hormat. Para pemain musik lalu duduk dan tak lama terdengarlah suara musik yang sungguh menggetarkan kabu. Para penari pun mulai menari lemah gemulai. Bukan main mereka mengenakan pakaian yang tembus pandang. Apalagi ketika menggoyang-goyangkan pinggul, mereka tampak merangsang sekali. Bu Lin Ji Hie dan lain-lainnya mengjeleng-gelengkan kepala menyaksikan tarian itu, sedangkan para anggota Bu Teg Pai bersorak-sorai penuh kegembiraan. Mari kita berselang demi kejayaan Bu Teg Pai seru Teng Hai Lomo, talu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sementara Toan Wile Kie, Toan Pik Lian, Lam Kiong Hujin, Lam Kiong Bieliong dan Gow Sian Eng telah tiba di Thaili dan langsung menuju istana. Betapa gembiranya Toan Hang Ya, Hujin dan para pengawal istana. Mereka memberi hormat kepada Toan Hang Ya dan Hujin Toan Hang Ya tertawa gembira. Haha duduklah ucapnya. Oh ya, kenapa Tui Hun Lo Jin dan Gow Hon Tiong tidak kemari mereka masih tinggal di markas pusat Kepang, jawab Lam Kiong Hujin. Eh 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 Toan Hang Ya memandang mereka. Wajah kalian tampak tidak begitu gembira, apakah telah terjadi sesuatu di Tiong Goan ya? Lam Kiong Hujin mengangguk. Golongan putih di rimba perselatan Tiong Goan telah mengalami masa suram, oh Toan Hang Ya mengerutkan kening. Bagaimana kabarnya Tio Chiai Hiong dan Ling Cheng Im? Apakah mereka sudah melangsungkan pernikahan belum? Lam Kiong Hujin menggulengkan kepala. Kenapa belum Toan Hang Ya heran? Apakah ada halangan benar? Ayah, ujar Toan Wile Kie sambil menghela nafas, lalu menutur tentang semua kejadian itu. Ha'ah, air muka Toan Hang Ya berubah. Chiai Hiong, dia, kepandainya telah dimusnahkan, Toan Wile Kie menggeleng-gelengkan kepala. Tapi seseorang telah membawanya pergi, siapa orang itu tanya Toan Hang Ya? Entahlah, Toan Wile Kie menggelengkan kepala. Namun orang itu bermaksud baik, mungkin akan berusaha menyembuhkannya, ha'ah, Toan Hang Ya menghela nafas panjang. Chiai Hiong perlu kita hormati, sebab dia rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kalian semua. Kalau tidak entah bagaimana nasib kalian dia ya benar-benar pendekar muda yang berhati mulia, namun nasibnya, Toan Pek Lian menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa begitu banyak percobaan berat yang menimpa dirinya tidak gampang menjadi orang baik, lebih gampang menjadi orang jahat, sahut Toan Hang Ya sungguh-sungguh dan menambahkan. Sebab orang baik pasti akan mengalami berbagai percobaan kalau hatinya tidak tabah dan kuat imannya, miscaya akan berubah jahat pula. Bab 59 Hang Huang Tu, Pulau Phoenix Di Pak Hai, Laut Utara, terdapat sebuah pulau misterius. Pulau itu dinamai Pulau Phoenix karena masih banyak burung langkat tersebut hidup di pulau itu. Para nelayan yang tinggal di pesisir Laut Utara, sama sekali tidak berani mendekati Pulau Hang Huang Tu, sebab pulau tersebut dianggap keramat, lagi pula sering diselimuti kabut tebal. Pada pagi ini, tampak seorang gadis berusia 20-an sedang berlatih ilmu pedang di pulau tersebut. Beberapa ekor burung Phoenix menyaksikannya sambil memekik girang. Ketika gadis itu berhenti berlatih, terdengarlah suara orang memujinya. Bagus-bagus kemudian muncul seorang tua berusia 70-an sambil mendekatinya dengan wajah berseri. Hoaji, anak Hoa, ilmu pedangmu telah maju pesat, oh gadis itu tertawa gembira. Ayah, apakah ilmu pedangku ini dapat mengalahkan orang berkepandayan tinggi di Tionggoan? Haha, orang tua itu tertawa gelap. Jangan terlampau berambisi engkau tahu bahwa banyak orang aneh berkepandayan tinggi di Tionggoan, sedangkan kepandayanmu masih cetek, gadis itu cemberut. Aku tidak berambisi, hanya ingin tahu saja. Boleh kan tentu boleh, orang tua itu manggut-manggut dan melanjutkan. Kecuali engkau telah berhasil mempelajari kiu yang sin kang, maka engkau pasti bisa mengalahkan orang berkepandayan tinggi di Tionggoan. Ayah, kapan aku akan berhasil mempelajari kiu yang sin kang itu tergantung dari ketekunanmu berlatih? Mungkin, masih harus dua tahun lagi, kenapa begitu lama paling cepat masih harus menunggu setahun lebih? Karena itu, mulai hari ini ayah akan memberi mu kim yang tampil tersebut dapat menambah luakangmu, terima kasih. Ayah ucap gadis itu dan bertanya, Oh ya, kenapa ayah tidak pernah ke Tionggoan almarhum kakakmu melarangnya? Maka ayah tidak boleh ke Tionggoan, sahut orang tua itu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa kakek mengeluarkan larangan itu? Tanya gadis itu heranlah bernama Tio Hang Ho A, ayahnya bernama Tio Tai Seng, ibunya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ho Aji, Tio Tai Seng menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas panjang. Itu rahasia kakakmu, engkau tidak usah mengetahuinya, ayah, Tio Hang Ho A tampak tidak senang. Aku cucunya, kenapa tidak boleh tahu rahasianya? Lagipula kakek sudah almarhum, Ho Aji, kelak ayah pasti menceritakannya, ujar Tio Tai Seng sambil tersenyum lembut. Ayah, apakah Kiyu Yang Sin Keng merupakan ilmu yang tanpa tanding di rimba perselatan Tionggoan tanya Fang Ling Hiang Hang Ho A? Kiyu Yang Sin Keng berasal dari Kiyu Yang Chin Keng, kitab pusaka Kiyu Yang. Sebenarnya kitab pusaka itu milik Xiao Lim Pei, tapi ratusan tahun silam telah dicuri orang, Tio Tai Seng memberitahukan. Namun kemudian Tio Bu Kye yang memperoleh kitab pusaka tersebut, bahkan berhasil mempelajarinya. Ayah, siapa Tio Bu Kye? Ayah Tio Bu Kye adalah murid Tio Seng Hong, ketua Butong Pei masa itu. Tio Seng Hong berkepandaian sangat tinggi, bahkan kemudian berhasil menciptakan ilmu Tai Kekun, ilmu pukulan Tai Chi sudah barang tentu nama Butong Pei terangkat tinggi, bahkan di atas nama Xiao Lim Pei. Tapi akhirnya ayahnya membunuh diri karena menikah dengan Putri Mo Kau. Putri Mo Kau itu pun membunuh diri sambil menggendong Tio Bu Kye yang masih kecil, ayah Tio Hang Ho A menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa kedua orang tua Tio Bu Kye bunuh diri? Karena ibu Tio Bu Kye sering membunuh orang, maka para ketua enam partai besar menuntut terhadap Tio Seng Hong padahal sesungguhnya ayah Tio Bu Kye merupakan murid kesayangan ketua Butong Pei itu. Apakah Tio Seng Hong yang mendesak ayah Tio Bu Kye membunuh diri sebenarnya tidak melainkan ayah Tio Bu Kye yang mengambil keputusan itu, lantaran sangat mencintai istrinya. Kemudian ibu Tio Bu Kye pun membunuh diri sambil menggendong Tio Bu Kye sungguh mengenaskan kematian kedua orang tua Tio Bu Kye. Apakah Tio Bu Kye menuntut balas setelah berkepandaian tinggi tidak? Tio Tai Seng melanjutkan. Sebab Tio Bu Kye tahu ibunya yang bersalah setelah berhasil mempelajari Kiu Yang Seng Kang, maka Tio Bu Kye menyatukan Mo Kau menjadi Bengkau untuk merobohkan dinasti Goan, Mongol. Apakah Tio Bu Kye berhasil-berhasil? Tio Tai Seng manggut-manggut. Karena itu, berdirilah dinasti Bengk. Tio Bu Kye adalah kaisar pertama dinasti Bengk. Bukan sebab Tio Bu Kye tidak mau menjadi kaisar, Tio Tai Seng menggeleng-gelengkan kepala dan melanjutkan. Justru karena itu, terjadilah pergolakan dalam Bengkau, dan muncullah salah seorang anggota Bengkau bernama Tio Bu Anciang. Akhirnya dia yang berhasil menjadi kaisar pertama dinasti Bengk, sebab dia menggunakan akal licik. Lalu bagaimana setelah menjadi kaisar, Tio Bu Anciang malah menurunkan perintah membantai para anggota Bengkau. Tio Bu Kye sebera membubarkan Bengkau karena tidak menghendaki pertumpahan darah. Lagi pula rakyat hidup menderita di masa itu. Kalau terjadi peperangan, rakyatlah yang akan menjadi korban. Maka Tio Bu Kye tidak mau mengadakan perlawanan, malah membubarkan Bengkau. Sungguh berjiwa besar Tio Bu Kye, dia mementingkan rakyat tanpa memikirkan kepentingan sendiri. Benar tapi, Tio Tai Seng menghela nafas. Setelah Bengkau dibubarkan Tio Guanciang malah menurunkan perintah menangkap Tio Bu Kye. Karena itu, Tio Bu Kye terpaksa kabur bersama istrinya. Tio Bu Kye dan istrinya kabur kemana? Ke sebuah pulau, namun tiada seorang pun tahu pulau apa itu. Ayah mungkinkah mereka ke pulau ini? Mungkin, kalau begitu, mungkinkah kita keturunan Tio Bu Kye? Sebab kita memiliki Kiu Yang Seng Kang? Ayah tidak begitu jelas, tapi, mungkin juga, ayah, Tio Hang Hoa memandangnya dengan penuh harap. Ayah telah menceritakan tentang Tio Bu Kye, bagaimana kalau ayah ceritakan juga tentang kakek mengeluarkan larangan itu Hoa Ji? Tio Tai Seng mengerutkan kening. Bukan ayah tidak mau menceritakan, melainkan. Kenapa sebab apa yang pernah kakekmu ceritakan kepada ayah? Tio Tai Seng menghela nafas. Ayah tidak tahu benar atau tidak cerita kakekmu itu, kalau begitu, ayah ceritakan saja Tio Hang Hoa tersenyum. Mungkin aku bisa memberikan sedikit pendapat, Tio Tai Seng berpikir, lama sekali barulah mengangguk. Baiklah, ayah akan menceritakannya. Kira-kira 75 tahun lalu, kakekmu pergi ke Tionggoan. Pada masa itu kaum golongan hitam meraja lelah di rimba perselatan Tionggoan. Karena itu, kakekmu mulai membunuh mereka, sekaligus meninggalkan Hang Hoang Leng, tanda perintah. Punix. Hal itu sangat mengejutkan kaum rimba perselatan Tionggoan, sebab 200 tahun lalu Hang Hoang Leng pernah muncul beberapa kali di rimba perselatan Tionggoan, khususnya membunuh kaum golongan hitam. Kaketmu ke Tionggoan dan membunuh kaum golongan hitam, setelah itu meninggalkan Hang Hoang Leng, tentunya sangat mengejutkan kaum golongan hitam. Akan tetapi, tiada seorang pun yang tahu siapa pemilik Hang Hoang Leng tersebut. Setelah itu bagaimana kebetulan kakekmu menolong seorang biarawati, kemudian mereka berdua saling mencinta, dan akhirnya biarawati itu melahirkan dua anak lelaki, kalau begitu, biarawati itu nenek betul, Tio Tai Seng mengangguk. Karena itu, biarawati kembali jadi wanita biasa. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian, kakekmu membawa ayah dan pamanmu pulang ke Hang Hoang Tzu. Kenapa kata kakekmu, nenekmu menyeleweng dengan lelaki lain? Maka saking gusarnya kakekmu membawa ayah dan pamanmu pulang ke Hang Hoang Tzu, dan nenekmu tidak tahu sama sekali, ayah tahu siapa nenek ayah tidak tahu nama nenekmu, tapi, nenekmu sangat cantik dan lembut, karena itu, ayah tidak begitu yakin nenekmu akan menyeleweng dengan lelaki lain. Namun kakekmu bilang menyaksikannya dengan mati kepala sendiri, oh ya, di mana paman ketika pamanmu berusia dua puluhan, dia secara diam-diam meninggalkan pulau ini. Betapa gusarnya kakekmu sehingga ayah yang dihukum, sebab ketika kakekmu membawa ayah dan pamanmu pulang, kakekmu juga melarang kami ke Tionggoan. Siapa berani melanggar larangan itu pasti dihukum berat, dengan kelapa kakek menghukum ayah, Tio Taiseng menghela nafas panjang. Kalau Tio Lotoa tidak ikut berlutut bermohon kepada kakekmu, mungkin ayah sudah dibunuh. Kalau begitu, secara tidak langsung paman Lotoa telah menyelamatkan nyawa ayah, benar, Tio Taiseng mengangguk. Dia pembantu yang sangat setia, juga berkepandayan tinggi, ayah, paman tidak pernah pulang belasan tahun lalu setelah kakekmu meninggal, ayah pernah mengutus Tio Lotoa ke Tionggoan menyelidiki pamanmu, ternyata pamanmu sudah mempunyai istri dan anak. Oh lima tahun lalu, ayah mengutus Tio Lotoa ke Tionggoan lagi, lanjut Tio Taiseng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Paman dan bibimu telah mati dibunuh oleh Bulim Seng Mo, anak-anaknya entah hilang kemana, kenapa Bulim Seng Mo membunuh paman dan bibi dikarenakan sebuah kotak pusaka, ayah bolahkah aku tahu nama paman. Pamanmu bernama Tio It Seng, bibimu adalah Sintian Bijin Li Hui Hang, jawab Tio Taiseng memberitahukan. Anak-anaknya bernama Tio Suan Suan dan Tio Chiehiong. Tio Suan Suan sudah mati, bagaimana Tio Chiehiong belum tahu jelas, tapi ayah telah mengutus Tio Lotoa ke Tionggoan untuk menyelidikinya. Tanda petik. Kapan paman Lotoa akan pulang? Mungkin hari ini, ayah, di saat Tio Hang Hoa baru mau bicara, mendadak muncul seorang tua berusia enam puluhan mendekati mereka. Tocu, majikan pulau, panggil orang tua itu, yang ternyata Tio Lotoa yang baru pulang dari Tionggoan. Tio Lotoa bagaimana kabarnya Tio Chiehiong sahut Tio Tai Seng? Ah-ah-ah-ah, Tio Lotoa menghela nafas. Dia, dia sudah mati, apa betapa terkejutnya Tio Tai Seng? Bagaimana dia mati kepandainya dimusnahkan oleh Bulim Sen Mo, bahkan tulang punggungnya juga dipatahkan. Akhirnya dia mati beberapa hari kemudian, kenapa? Kenapa kepandainya bisa dimusnahkan oleh Bulim Sen Mo, tanya Tio Tai Seng dengan kening berkerut-kerut. Demi Bulim Jihie, Keipang dan tujuh partai besar lainnya. Maka dia mengorbankan dirinya, jawab Tio Lotoa dan menutur tentang kejadian itu. Ah-ah-ah, Tio Tai Seng menghela nafas panjang. Sungguh malang nasib keponakanku, ayah hujar Tio Hang Hoa dengan metu berapi-api. Aku akan berangkat ke Tio Goan untuk menuntut balas kepada Bulim Sen Mo Hoa Jai Tio Tai Seng menggeleng-gelengkan kepala. Dengan kepandaianmu sekarang, engkau masih bukan tandingan mereka, selain Bulim Sen Mo, juga terdapat Kuhan Gwe Asyang Koai, Tio Lotoa memberitahukan. Kini rimba persilatan Tio Goan telah dikuasai Butek Pei yang dipimpin Bulim Sen Mo, ayah. Biar bagaimanapun aku harus menuntut balas kepada Bulim Sen Mo tegas Tio Hang Hoa. Sungguh kasihan adik Tio Hang Hoa Jai Tio Tai Seng menatapnya dalam-dalam. Kalau memang engkau bertekad, maka engkau harus lebih tekun belajar, ya, ayah, Tio Hang Hoa mengangguk. Tocu tidak berniat ke Tio Goan tanya Tio Lotoa mendadak. Aku tidak mau melanggar larangan almarhum ayahku, jadi aku tetap di pulau. Engkau bersama Hoa Jai Saja ke Tio Goan kelak, jawab Tio Tai Seng. Tapi jangan bertindak gegabah, harus dengan perhitungan, Tocu, Tio Hang Hoa menghela nafas panjang. Majikan tua telah meninggal, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Biar bagaimanapun, aku harus mentaati larangan almarhum, tidak baik melanggarnya, ujar Tio Tai Seng sungguh-sungguh. Tocu, Tio Lotoa menggeleng-gelengkan kepala. Ayah gesak Tio Hang Hoa. Ayah ikut saja kelak Hoa Jai Tio Tai Seng tersenyum getir. Ayah sudah tua, lagi pula dari dulu hingga kini sama sekali tidak berniat ke Tionggoan, ayah Tio Hang Hoa tertawa kecil. Anggap saja pesiar di sana, bukankah ayah senang akan panorama yang indah? Nah, di Tionggoan banyak panorama indah, Hoa Jai Tio Tai Seng menatapnya. Itu urusan kelak tidak perlu dibicarakan sekarang. Yang penting, mulai sekarang engkau harus tekun mempelajari Kiu Yang Sengkeng. Ya, ayah, Tio Hang Hoa mengangguk dan mulai hari itu gadis tersebut betul-betul belajar dengan tekun sekali. Sementara itu, di dalam goa yang dipuncak gunung Tian San, monyet bulu putih merawat Tio Tia Hiong dengan penuh perhatian. Setiap hari monyet itu pasti memberinya buah yang mengandung cairan pahit, dan selama beberapa bulan, Tio Tia Hiong hanya makan buah tersebut. Buah itu memang mujarak, maka kini sekujur badan Tio Tia Hiong sudah mulai bisa bergerak tapi masih belum bisa duduk. Kau Heng Tio Tia Hiong menatapnya terharu. Kebaikanmu melebihi manusia, aku sungguh berhutang budi kepadamu, monyet bulu putih bercuit-cuit dan sepasang tangannya digoyang-goyangkan, sepertinya memberitahukan kepada Tio Tia Hiong, jangan merasa berhutang budi kepadanya. Kau Heng, hatimu sungguh mulia ujar Tio Tia Hiong dan menambahkan, apabila aku bisa sembuh, aku pasti mengajakmu pergi bersama. Tentunya engkau akan merasa gembira, bukan monyet bulu putih bercuit-cuit lagi, kemudian bertepuk-tepuk tangan sambil berjingkrak-jingkrak kelihatan gembira sekali. Di dalam sebuah goa di Gunung Taisan, tampak Tai Li Loceng duduk bersemedi bersama seorang pemuda berusia sekitar 23, yang wajahnya sangat tampan. Berselang beberapa saat kemudian, Tai Li Loceng membuka matanya dan tersenyum lembut sambil memandang pemuda itu. Tak seberapa lama pemuda itu pun membuka matanya. Ketika melihat Tai Li Loceng memandangnya, segeralah ia berlutut. Guru, duduk saja Tai Li Loceng tersenyum lembut. Tidak perlu berlutut, ya, guru, pemuda itu langsung duduk dan bertanya. Sudah lamakah guru pulang? Belum begitu lama, Tai Li Loceng menatapnya dalam-dalam. Luakangmu sudah bertambah maju, guru merasa gembira sekali, karena tidak sia-sia aku menggembelengmu. Terima kasih atas gemblengan guru, ucap pemuda itu dan bertanya. Guru baru pulang dari Hang Lei San Ya, Tai Li Loceng manggut-manggut. Kini It Sim Sini sudah mempunyai seorang murid perempuan bernama Tan Licu, Tai Li Loceng menutur tentang kejadian yang menimpa Tan Licu, dan pemuda itu mendengar dengan penuh perhatian. Guru, nasibnya sungguh malang ujar pemuda itu sambil menghela nafas, kemudian menundukkan kepala seraya bertanya. Guru, sebetulnya siapa kedua orang tuaku kini sudah waktunya guru memberitahukan, Tai Li Loceng menatapnya. Engkau bernama Limen Chiu. Ayahmu adalah seorang pembesar yang tidak pernah korupsi, akan tetapi, kira-kira 20 tahun lalu, kedua orang tuamu dan kakakmu dibantai oleh beberapa penjahat. Kebetulan guru lewat di kota itu, maka masih sempat menolongmu. Ah, 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 keluh Limen Chiu sambil menghela nafas panjang. Setelah menolongmu, lanjut Tai Li Loceng. Guru terpaksa menitipkanmu di keluarga petani, dan lima tahun kemudian barulah guru membawamu kemari, terima kasih atas budi baik guru yang telah membesarkanku, ucap Limen Chiu, lalu berlutut di hadapan Tai Li Loceng. Duduklah Tai Li Loceng tersenyum lembut. Sudah belasan tahun guru menggembelengmu, dan kini kepandayanmu sudah tinggi, maka setahun kemudian engkau boleh meninggalkan goa ini, guru. Guru perlu memberitahukan, kini rimba perselatan telah dikuasi butekpe yang dipimpin Bulim Semmo dan Kuan Gwe Asyang Khoai. Karena itu, setahun kemudian, engkau harus membantu Tio Chiehiong, guru. Bolehkah aku tahu siapa Tio Chiehiong? Tio Chiehiong adalah seorang pendekar yang berhati bajik, tutur Tai Li Loceng. Guru, Tio Chiehiong sungguh berjiwa besar, diarlah mengorbankan dirinya demi semua orang itu. Aku kagum dan salut kepadanya, dan kelak aku pun harus jadi seorang pendekar seperti dia. Bagus-bagus Tio Li Loceng manggut-manggut. Tapi, mendadak Limen Chiu mengerutkan kening. Guru, apakah Tio Chiehiong akan sembuh? Tak akan sembuh, tapi kepandayanya bisa pulih atau tidak. Guru tidak berani memastikannya. Guru, bagaimana seandainya kepandayanya tidak bisa pulih? Berarti Bulim Semmo dan Kuan Gwe Asyang Khoai akan tetap menguas air rimba perselatan. Guru, guru tahu engkau ingin mengatakan apa? Tai Li Loceng tersenyum getir. Tentunya engkau menghendaki Guru Danit Sim-Sinni melawan Kuan Gwe Asyang Khoai, sedangkan engkau dan Tan Lichu melawan Bulim Semmo. Bukan ya, Guru, Limen Chiu mengangguk. Jadi kita bisa membasmi mereka, itu tidak mungkin, Tai Li Loceng menggelcenggelengkan Kemala. Sebab kalian berdua belum mampu melawan Bulim Semmo. Kalau kalian berdua menghadapi mereka bertiga, kalian berdualah yang akan celaka, Limen Chiu mengerutkan kening. Kalau begitu, Tio Chiehiong, dia seorang diri mampu melawan Bulim Semmo, Tai Li Loceng memberitahukan. Sebab dia memiliki Pan Yok Hian Tian Sin Keng dan Kanku Tai Lo Sin Keng, hanya saja entah bisa pulih atau tidak kepandayanya guru Tio Chiehiong yang berada di mana sekarang di puncak gunung Tian San, guru yang membawanya ke sana betul, Tai Li Loceng manggut-manggut. Karena di sana terdapat seekor monyet berbulu putih yang sakti, dan Tio Chiehiong boleh dikatakan majikan monyet sakti itu, guru, Limen Chiu memandang Tai Li Loceng dengan penuh keheranan. Bagaimana mungkin monyet itu dapat mengobati Tio Chiehiong? Engkau harus tahu, monyet itu sudah berusia hampir 300 tahun, Tai Li Loceng memberitahukan. Majikannya yang dulu adalah seorang sakti, sudah barang tentu dia pun menjadi sakti, bahkan tak mempandibacok dengan senjata apapun, kalau begitu, monyet itu pun berkepandayan tinggi-tinggi sekali, Tai Li Loceng tersenyum dan melanjutkan. Kemungkinan besar monyet itu mampu mengalahkan guru, begitu lihaikah monyet itu Limen Chiu terbelalak. Kalau tidak bagaimana mungkin guru menyebutnya monyet sakti sahut Tai Li Loceng dan menambahkan. Monyet sakti itu pun sangat setia kawan, karena itu, guru yakin dia pasti berupaya menyembuhkan Tio Chiehiong, Limen Chiu manggut-manggut. Omi Tohut, ucap Tai Li Limen Chiu sambil menatapnya tajam. Pada dasarnya engkau memang berhati baik, namun masih diliputi hawa membunuh setelah engkau berkecimpung dalam rimba persilatan, janganlah terlampau banyak membunuh orang. Guru aku akan membunuh penjahat. Kalau tidak, para penjahat itu pasti terus melakukan kejahatan. Omi Tohut, Omi Tohut, Tai Li Loceng menghela nafas panjang. Tekanlah hawa membunuhmu itu ya, guru, Limen Chiu menganggut. Omi Tohut, Tai Li Loceng manggut-manggut. Omi Tohut. Bar 60 gadis Jepang muncul di markas pusat Kepang. Bu Lin Ji Hie, Tui Hun Le Jin, Lim Peng Heng, Go Wahon Tiong dan Lin Cheng Im duduk di ruang depan markas pusat Kepang. Kini Kepang sudah tiada kegiatan apa-apa, sebab di bawah perintah Butek Pei, bahkan semua markas cabang pun telah dijadikan markas cabang partai tanpa tanding itu. Begitu pula tujuh partai besar lainnya, semua di bawah perintah Butek Pei, maka membuat kaum golongan hitam yang berjaya dalam rimba persilatan. Mereka selalu berlaku sewenang-wenang, menjita harta benda orang dan memperkosa kaum wanita siapa yang berani melawan. Pasti dibunuh tanpa ampun. Para pedagang harus membayar pajak tinggi kepada Butek Pei, sedangkan kaum hartawan diwajibkan membayar ruang keamanan. Yang paling menderita adalah rakyat jelata, walau anak gadis atau istri mereka diperkosa, mereka pun harus diam. Kalau tidak, pasti mati di ujung senjata. Ah-ah-ah-ah, Sem Gan Sin Kei menghela nafas panjang. Tidak disangka rimba persilatan akan jadi begini macam pengemis bau, kita sebagai buling jihie, tapi cuma bisa duduk diam sungguh menyedihkan ujar Kim Siao Suseng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Keadaan yang begini, entah kapan akan berakhir kalau Cia Hyong sudah muncul, semuanya pasti berakhir, selatu Ihun Lo Jin. Itu merupakan harapan kita satu-satunya, sahut Sem Gan Sin Kei. Sebab siapa yang dapat melawan buling Sem Mo dan Kuan Gwe Asyang Kuai ini adalah keselaman golongan putih, Kim Siao Suseng menghela nafas panjang. Sudah setahun, Gu Ma Meling Cheng Im dengan wajah murung. Entah bagaimana keadaan kakak Hyong? Mungkinkah dia sudah sembuh kita semua berharap dia sembuh dan pulih kepandainya oleh karena itu kita harus tetap bersabar, ucapan Sem Gan Sin Kei terputus, ternyata ia melihat Sai Iloke berlari masuk dengan wajah serius. Lapor pada tetua dan pangcu ujar Sai Iloke. Gadis Jepang itu kemari ingin bertemu Cia Hyong, siapa gadis Jepang itu tanya Lin Peng Heng heran. Dia Michiko, aku kenal dia, jawab Sai Iloke memberitahukan. Wajahnya tampak kusut dan murung, pasti ada suatu urusan, kalau begitu, cepat suruh dia masuk ujar Lin Peng Heng. Ya, pangcu, Sai Iloke segera keluar, dan tak lama ia sudah kembali bersama Michiko. Maaf-maaf ucap gadis Jepang itu sambil menengok ke sana kemari. Aku kemari mau bertemu kakak Tio, maksudmu Tio Cia Hyong tanya Lin Peng Heng. Ya, Michiko mengangguk. Aku memanggilnya kakak Tio. Mari kita ke ruang dalam ajak Lin Peng Heng dan berpesan kepada Sai Iloke. Perketak penjagaan di luar, apabila ada anggota Butek Pei kemari, cepatlah melapor ya, pangcu, Sai Iloke langsung pergi sedangkan Lin Peng Heng dan lain-lainnya berjalan masuk dan setelah duduk ketua Kei Pang itu menatap Michiko dalam-dalam lalu bertanya. Ada urusan apa nona Michiko ingin bertemu Tio Cia Hyong? Aku cuma kenal kakak Tio di Tionggoan ini, maka aku kemari mencarinya, jawab Michiko jujur. Sebab dia boleh dikatakan seperti kakakku sendiri berkata sampai di sini, Michiko mulai terisak-isak dengan air matel bercucuran. Nona Michiko, apakah telah terjadi sesuatu atas dirimu di Jepang? tanya Lin Peng Heng. Ya, Michiko mengangguk. Setahun lalu, aku dan kakakku membawa lima ninja pulang ke Jepang. Setelah itu, mereka berlima dihukum mati. Akan tetapi, kenapa tanya Lin Peng Heng? Mendadak muncul ketua aliran ninja. Dia membunuh guru dan kakakku, untung aku sempat kabur. Kalau tidak aku pun pasti mati, Michiko memberitahukan. Lim Peng Heng manggut-manggut. Jadi engkau kabur kemari ya, Michiko mengangguk. Hanya kakak Tio yang dapat melindungiku, karena aku yakin ketua aliran ninja itu pasti akan mengejarku, mengejar sampai di Tionggoan ini. Semgan Sien K. Ya, jawab Michiko setahun lalu, lima ninja itu bergabung dengan Butek Pei, celaka seru Semgan Sien K. Ini, ini, pengemis bau, kenapa engkau menjadi begitu pengecut tegur Kim Siaw Su Seng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sastrawan sialan aku bukan pengecut sahut Semgan Sien K. dengan kening berkerut-kerut. Yang kupikirkan adalah kita dan para anggota K. Kei Pang Kim Siaw Su Seng manggut-manggut. Kalau begitu, kita harus mencari akal, ada apa tanya Michiko. Nona Michiko, tentunya engkau belum tahu, bahwa kini Butek Pei telah menguas airimba perselatan Tionggoan, Kei Pang dan tujuh partai besar lainnya berada di bawah perintahnya, ujar Lim Pengheng. Kalau begitu, nanti setelah bertemu dengan kakak Tio, aku akan segera pergi agar tidak merepotkan di sini, ujar Michiko dan bertanya. Bolehkah aku bertemu kakak Tio, Nona Michiko Lim Pengheng menatapnya? Kami akan berupaya melindungimu, karena engkau menganggap kakak Hiong sebagai kakakmu, engkau pasti Nona Pengheng, calon istri kakak Tio, Michiko memandangnya. Engkau cantik sekali, pantas kakak Tio begitu mencintaimu. Ah, Lim Pengheng menghela nafas panjang. Nona Pengheng tanya Michiko cepat. Apakah telah terjadi sesuatu atas diri? Kakak Tio Lim Pengheng mengangguk lalu memberitahukan. Dia terluka parah, Lim Pengheng menutur secara jelas mengenai kejadian itu, dan Michiko mendengarkan dengan air matu berlinang-linang. Kakakku begitu baik, tapi mati di tangan ketua aliran ninja sedangkan kakak Tio yang berhati bajik, malah mati di tangan bulim semu. Nona Michiko ujar Lim Pengheng dengan suara rendah. Sebetulnya kakak Hiong tidak mati, tapi, oh Michiko tercengang. Kalau begitu, kakak Tio pasti bisa sembuh, itulah yang kita harapkan, sahut Lim Pengheng. Tapi belum tentu kepandainya bisa pulih seperti sedia kalah, ah ah ah, Michiko menghela nafas panjang. Karena itu, kita semua harus bersabar untuk menunggu Chia Hiong pulang, ujar Lim Pengheng. Mudah-mudahan dia bisa pulang dengan keadaan seperti dulu Michiko manggut-manggut, sementara Sam dan Sien K terus mengerutkan kening, kelihatannya sedang memikirkan sesuatu. Nona Michiko untuk sementara ini, engkau harus bersembunyi, ujarnya kemudian. Kenapa Michiko heran? Kalau pihak Butek Peit tahu engkau berada di sini, dan kami tidak menyerahkanmu kepada Butek Peit, tentunya kita akan celaka semua, sahut Sam dan Sien K sungguh-sungguh. Kalau begitu aku akan pergi, ujar Michiko lalu bangkit berdiri, kalau engkau pergi pasti celaka, ujar Sam dan Sien K dan menambahkan. Aku mempunyai akal, pengemis bau engkau punya akal apa? Beritahukanlah tanya Kim Siao Suseng. Begini, Sam dan Sien K merendahkan suaranya. Nona Michiko boleh pergi sekarang, lalu bersembunyi di luar markas Ketang ini. Malam harinya aku akan ke sana menjemput, maksud siampuai menjemputku kemari lagi Michiko agak bingung. Ya, Sam dan Sien K mengangguk. Jadi para anggota Ketang melihat engkau pergi, oh Michiko manggut-manggut. Terima kasih, siampuai pengemis bau Kim Siao Suseng tertawa. Aku tak menyangka kalau engkau begitu cerdik, haha Sam dan Sien K tertawa gelat. Tentunya aku lebih cerdik daripadamu, kalau begitu, aku pergi sekarang ujar Michiko sambil bangkit berdiri. Nona Michiko, aku antar engkau ke depan, Lim Cheng Im juga bangkit berdiri sambil tersenyum. Terima kasih ucap Michiko. Mungkin usiaku lebih besar sedikit dari usiamu, jadi aku akan memanggilmu adik Cheng Im, dan engkau memanggilku kakak Michiko. Baik, kak, Lim Cheng Im mengantar gadis itu sampai di depan, kemudian berbisik. Di luar markas ini terdapat sebuah pohon besar, bersembunyilah di sana begitu hari sudah malam, kakakku pasti pergi menjemputmu, ya Michiko mengangguk. Terima kasih, adik Cheng Im malam harinya, tampak sosok bayangan berkelebat meninggalkan markas pusat Kepang. Berselang beberapa saat kemudian, sosok bayangan itu kembali memasuki markas pusat Kepang bersama sosok bayangan lain, yang ternyata Sem Gan Sin Ke dan Michiko bagaimana tanya Kim Xiao Su Seng. Apakah tiada seorang pun melihat kalian Sem Gan Sin Ke mengangguk? Mari kita ke ruang bawah tanah mereka semua menuju ke dalam. Lim Peng Heng menekan sebuah tombol rahasia, seketika muncul sebuah lubang di lantai. Mari kita masuk ajak Lim Peng Heng lalu masuk ke lubang itu, dan yang lain pun mengikutinya. Ruang bawah tanah itu cukup luas dan bersih setelah berada di dalam ruang itu, barulah Lim Peng Heng menghela nafas lega. Nona Michiko sementara bersembunyilah engkau di sini, nanti setelah aman engkau boleh keluar, tetapi harus menyamar sebagai pengemis, terima kasih, paman ucap Michiko kakak Michiko bagaimana kepandayan ketua aliran ninja itu tanya Lim Ceng Im. Kepandayannya sangat tinggi. Aku justru masih merasa heran, gadis Jepang itu mengerutkan kening. Padahal setahun lalu kepandayannya belum begitu tinggi, namun kini sungguh tinggi dan lihai. Guru dan kakakku tak sanggup melawannya, akhirnya mati di tangannya, engkau yakin ketua aliran ninja itu akan kemaritanya Sem Gan Sien Kee? Aku yakin Michiko manggut-manggut. Sebab dia tahu aku kabur ke Tionggoan ini, kalau begitu, ketua aliran ninja itu pasti Butek Pei. Karena kelima muridnya pernah bergabung dengan partai tanpa tanding itu, ujar Lim Ceng Im. Benar, Kim Siao Sieng mengangguk. Haka emungkinan besar dalam beberapa hari ini, pihak Butek Pei akan kemari mencari Nona Michiko, HH Sem Gan Sien Kee tertawa. Karena itu, timbulah akalku ini, jadi Nona Michiko akan aman di dalam ruang bawah tanah, Hanya kitalah yang tahu ruang bawah tanah ini, tanya Tui Hun Lojin mendadak. Apakah Saipi Lo Kee tidak mengetahuinya memang hanya kita yang tahu, Sahut Sem Gan Sien Kee? Saipi Lo Kee pun tidak tahu, Tui Hun Lojin manggut-manggut. Pengemis bau, aku tidak menyangka kalau engkau mempunyai akal yang sedemikian lihai, HH Sem Gan Sien Kee tertawa gelak. Kini engkau sudah tahu, kan benar-benar, Tui Hun Lojin juga tertawa. Nona Michiko tenanglah engkau di sini, Ceng Im akan mengantar makanan dan minuman untukmu terima kasih, Paman ucap Michiko terharu. Terima kasih, Ketua Aliran Ninja sudah tiba di Pionggoan dan langsung menemui beberapa anggota Butek Pei setelah tahu identitas Ketua Aliran Ninja, maka salah seorang anggota partai tersebut mengantarnya ke markas. Bulim Sem Mo, Kuan Gwe Asyang Kee, Ang Bin Setsin dan Liu Xiaokun menyambut kedatangannya dengan penuh kegembiraan. HH Teng Hai Lomo tertawa gelak. Selamat datang, Ketua Ninja selamat bertemu, Ketua Butek Ayesahut Ketua Aliran Ninja, yang bernama Takara Yahatsu. HH Teng Hai Lomo tertawa lagi. Silakan duduk, silakan duduk terima kasih Takara Yahatsu duduk seraya berkata. Murid-muridku pernah bilang, bahwa mereka telah bergabung di sini, maka setelah tiba di Pionggoan, aku pun langsung kemari, benar sahutianmu. Murid-muridmu memang telah bergabung di sini, kemudian mereka berlima bertarung dengan Yasuki Nichiba dan Michiko. Sesungguhnya mereka dapat membunuh kedua lawan itu, tapi muncul Mek Tio Chia Hyong, bersambung ke bagian 35. 5. 5.